Lurah Pandanjaya, Idwar Aidi, mengatakan sejak dulu masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani guna mencukupi kebutuhan hidup pokok sehari-hari. Namun sejak beberapa tahun terakhir, terutama dalam masa pandemi COVID-19, berbagai usaha mulai bermunculan, termasuk alih profesi membuka usaha budidaya salang walet. Saat ini kira-kira ada 20% warga di kelurahan Pandanjaya yang mulanya berprofesi sebagai petani sudah menekuni usaha budidaya tersebut. Kendati demikian, mereka juga tetap melakukan aktivitas bercocok tanam di saat harga jual ataupun hasil panen kurang memuaskan. Lurah Pandanjaya ini menjelaskan hasil panen walet yang diperoleh masyarakat mampu diandalkan sebagai penopang hidup. Saat ini perbulannya para pembudidaya bisa mendapatkan penghasilan hingga 10 juta rupiah. Di sini, di samping petani, banyak juga yang mengusaha budidaya berumualet. Jadi, begitu hasil pertanian agak merosot, jadi mereka masih bisa bertahan dengan seorang walet yang memiliki mereka. Dengan adanya usaha walet ini, perekonomian warga kelurahan Pandanjaya sangat terbantu dan dapat dijadikan penghasilan tambahan yang menjanjikan, terkhususnya di masa pandemi ini. Arsal Yandarama, Jambi TV